Soal putusan MK kemarin yang memberikan ruang pada Gibran untuk bisa maju Sebagai politik senior bagaimana Gus Jai melihat? Saya mungkin agak beda dengan pada umumnya Begini, saya punya pandangan pribadi Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Warga negara yang sudah berumur 17 tahun Atau sudah menikah Itu punya hak dipilih dan memilih Dipilih dan memilih? Dipilih dan memilih Konsekuensi dari Undang-Undang Dasar ini Maka setiap warga negara ketika dia mau jadi pimpinan Mau calon, bupati, DPRD, gubernur, wali kota, bahkan presiden Itu menurut saya Tidak boleh ada Undang-Undang di bawahnya Itu mendistorsi Membatasi Membatasi minimal maupun membatasi maksimal Itu mestinya tidak boleh Jadi menurut saya Undang-Undang yang membatasi 40 tahun minimal untuk jadi calon wakil presiden atau presiden Kemudian membatasi misalnya ada salah satu maksimal 70 tahun ada yang mengajukan itu Itu menurut saya Menurut saya Itu tidak boleh Itu bertentangan dengan konstitusi Nah Ini tidak usah dikaitkan dengan Gibran atau tidak Gibran Nah Karena dia warga negara menurut Undang-Undang Sudah usia 17 tahun atau sudah menikah Pernah menikah juga Boleh Maka Dia punya hak yang sama dengan semuanya Setelah itu Terserah rakyat Setelah itu Tergantung partai politiknya Mau mengajukan apa tidak Setelah itu rakyatnya mau milih apa tidak Itu Di negara lain Malahan Administrasi-administrasi seperti itu menjadi tidak penting Orang mau jadi pemimpin daftar yang penting punya KTP Warga negara Ya kita punya contoh di warga negara Iya Jadi tidak perlu jasa Tidak perlu jasa minimal SM Tidak perlu lagi Yang penting warga negara Indonesia Dan secara umur Sudah ditentukan boleh Di dalam konstitusi Dan sehat caswani dan rohani Sehat sekali sehat Ya kan Itu Jadi pemimpin kan perlu sehat Caswani-rohani Itu saya kira salah satu persyaratan boleh Tapi guys Kan ada Ya Apa ya Prediksi lah Bahwa Memang Putusan itu mau disiapkan untuk Agar Gibran bisa maju Karena kabarnya Prabowo ingin Cawapresnya ke Gibran Kalau misalnya itu benar nantinya Misalnya Gibran jadi cawapresnya Prabowo Dan ada kemungkinan Jokowi akan All out dukung Prabowo Itu tidak jadi ancaman buat Pasangan Aminnya Enggak Jadi kita ini kan berkompetisi Jadi masing-masing mungkin Merasa terancam oleh lawannya Kan biasa aja Jadi gak ada masalah Jadi dalam konteks Undang-undang dasar tadi itu Soal umur tadi itu Saya tidak memandang Gibran apa tidak Gibran Itu untuk semua warga negara Ada pun Jokowi Mempersiapkan secara khusus Untuk anaknya Ini secara hukum kan boleh Hanya soal kepatutan Etika Etika Kepantasan Jadi hidup berbangsa Dalam negara ini Tidak cukup dengan Menggunakan undang-undang Tidak cukup dengan Menggunakan aturan Legal formal Tapi pantasan Patut Enggak sih Dan patut Pantas Itu adalah Norma tertinggi Pantas gak kalau menurut Gus hari ini Gak pantas lah Gak pantas Gak pantas Gak patut Kenapa Gus? Gak patut itu memang Sulit dikasih Argumentasi Karena itu Menyangkut rasa Menyangkut budaya Menyangkut Alam Alam yang tinggi Pada diri kita ini Dalam hukum itu kan gini Ada hukum formal Ada cita hukum Nah cita hukum itu Itu gak tertulis Gak bisa diadili Pancasila Orang merangkat Pancasila Gak bisa diadili Melanggar ketuhanannya Maha Esa Dia bertuhan Tapi yang Islam Tidak pernah sholat Kan gak bisa diadili Cuali Tuhan Ini cita hukum Jadi yang belajar hukum Saya juga belajar hukum Berarti ngerti kan? Hukum Islam Sama Ini sama Itu soal Ininya aja Soal pengeterapannya aja Jadi tidak bisa diadili Tapi kalau hukum formal Bisa diadili Tapi kalau cita hukum Gak bisa diadili Menimbulkan kekhawatiran gak sih? Tapi itu bisa dirasakan oleh orang Katanya ngaku Kristen gak pernah ke gereja Katanya kayak krisislam Tapi kok gak pernah ke masjid Nah kira-kira begitu kan? Kalau kira-kira yang khususnya Untuk ini Katanya gak mau Katanya alatnya gak berpolitik Tapi kok Nah gitu Nah itu Pagi soal Esok Kedele Sore tempe Atau dibalik ya Sudah jadi tempe Kembali ke Kedele Nah gitu kan? Nah Ini kan konsistensi Oke Itulah nanti menyangkut soal Moralitas Menyangkut soal etika Ya kan Dimana saja hukum di Internasional Apa namanya? Kepantasan di dunia Kekuasaan itu Ketika seseorang Mengajak Anaknya Anaknya Apalagi anaknya Belum pantas Atau membiarkan Anaknya Untuk ikut Cawi-cawi Atau ikut Kompetisi dalam Kekuasaan Tanya kepada Orang yang sehat Jasmani dan rohani Akan mengatakan Orang pantas Gak pantas gitu ya? Gak Orang pantas Orang pantas Orang elo Atau orang jawa Kekuasaan Gak